Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazareth. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya. Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, Bapak leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yaakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu, akan disebut kudus anak Allah. Dan sesungguhnya, Elisabeth sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang keenam bagi dia, yang disebut Mandul itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terjadilah Kehendakmu Renungan oleh Romo Charles Virginius O'Karm Sahabat Cafe Rohani ada sebuah cerita. Seorang umat pernah berkata, Romo, saya baru menyadari. Rupanya doa Novena itu pertama-tama bukan untuk membuat doa dan keinginan kita terkabul, tapi supaya kehendak saya pelan-pelan menjadi selaras dengan kehendak Tuhan. Kiranya hal ini sungguh tepat, tapi juga sekaligus bukan suatu hal yang mudah. Perlu perjuangan besar untuk melepas kehendak kita sendiri dan memeluk erat kehendak Allah. Apalagi kalau kehendak Allah tampaknya tidak sejarah dengan harapan dan rencana kita. Dalam Injil hari ini, kita diberi teladan iman dalam pribadi Bunda Maria. Bunda Maria adalah pribadi yang selalu berusaha mendahulukan kehendak dan rencana Allah dalam dirinya. Hidupnya seolah untuk mengatakan ya atas kehendak Allah. Bukan hanya sekali, tapi selalu seumur hidupnya. Kalau kita membaca kembali Injil hari ini, tampak segalanya berjalan begitu cepat dan lancar. Maria dengan penuh keyakinan mengatakan ya atas rencana Allah dalam hidupnya. Tentu saja ini adalah buah dari persembahan diri terus-menerus dalam hidup Maria. Ia berusaha untuk berkata ya atas setiap kehendak Allah dalam hidupnya. Bunda Maria adalah teladan kita dalam mempersembahkan kehendak. Kita kan sungguh berbahagia kalau kita berusaha memeluk erat kehendak Allah dalam hidup kita. Tapi ada saat-saat tertentu dalam hidup kita yang membuat kita sulit untuk berkata ya atas rencana Tuhan. Ada saat di mana kita ingin tawar-menawar dengan Tuhan dalam hidup ini. Terkadang kita masih ingin sedikit mengatur Tuhan atas jalan hidup kita. Tidak selamanya menerima kehendak Tuhan itu mudah dalam hidup kita. Perlu perjuangan besar untuk mengatakan ya atas rencana Tuhan yang tampak berbeda dengan harapan kita. Ketika menghadapi situasi seperti ini, kita bisa memohon doa Bunda Maria supaya ia menolong kita untuk berani mempersembahkan seluruh kehendak kita kepada Tuhan. Berani membuka tangan kita dan mengatakan, Terjadilah padaku menurut kehendak-Mu Tuhan. Selamat menikmati menu hari ini. Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya di Cafe Rohani edisi bulan ini. Dengarkan juga renungan ini di radio.karmelindomedia.com Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!